Intro Tiga orang pria yang diduga pengguna narkoba berhasil diamankan petugas gabungan sapu bersih narkoba Polres Asahan di Jalan Sinya, Kelurahan Serengas, Asahan, Sumatera Utara. Petugas berhasil menyita barang bukti beberapa bungkusan yang diduga paket sabu di sekitar lokasi. Tidak hanya itu, satu dari ketiga pelaku tersebut merupakan oknum pegawai sekretariat DPRD Asahan. Para pelaku ini sempat berupaya kabur saat mengetahui kedatangan petugas yang sedang melakukan patroli di Jalan Sinya, Kelurahan Serengas, Asahan tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, para pelaku awalnya sempat tidak mengaku kalau mereka merupakan pengguna narkoba. Menurut Ibtu Edi Siswoyo, KBO Narkoba Polres Asahan, penangkapan berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan petugas terhadap peredaran narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi, petugas menemukan beberapa paket sabu yang dibuang pelaku saat mencoba kabur dari kejaran petugas. Upaya penangkapan para pelaku ini sempat menjadi tontonan warga sekitar. Kini, ketiga pelaku langsung digelandang petugas ke Mapolres Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam akan dikenakan undang-undang narkotika. Ada berapa orang yang diamankan? Ada tiga orang yang diamankan. Ada di perang mesin rentas. Ada di perang mesin rentas. Ada di perang mesin rentas. Ada di percaya jaringan peredaran narkotika. Jadi sekarang pelaku dalam pemeriksaan atau gimana? Ya, pergaman membeli sahar koba, pergaman memperiksa awal, untuk menentukan status dan perang masing-masing. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibarata TV, Salam Cibarata. Terima kasih telah menonton!